Halo gamers, welcome back to our channel. Kali ini kita udah kedatangan kombo apik dari Fantech yang baru aja launching nih. Dan sebelum kita bahas detailnya, thanks untuk Fantech yang udah ngirimin kita produk ini, serta ke kamu semua yang selalu support channel ini. Jadi kenalin, ini dia Fantech GoMochi, yang mana sebenernya ini punya 2 jenis guys, yaitu WK896 atau Mochi65 yang pakai N65K seperti unit kami ini, dan ada juga WK897 atau Mochi80 dengan total 80 keys yang layoutnya lebih gede karena udah ada f-row dan juga punya slot holder untuk smartphone maupun tablet. Dan setiap jenisnya punya 4 varian warna cantik yang bisa kalian pilih sepuasnya. Oh iya, di packaging kita akan dapat 1 buah keyboard, 1 buah mouse, sepasang baterai AAA, 1 unit baterai AA, manual book, dan kartu garansi. Sekarang mari kita bahas keyboardnya dulu. Meski pakai MBL-MBL65, sebenarnya keyboard ini lebih ke layout 60% dengan arrow keys yang terpisah. Jadi kalau kamu butuh arrow, keyboard ini masih bisa banget diandelin. Beberapa control keys juga udah tersedia di keyboard ini yang bisa kamu akses pakai button Fn. Untuk keycapsnya, pakai alala typewriter yang modelan bulat, dan printingan atau cetakan fontnya kayak arsiran pensil gitu. Cakep. Secuil warna kuning di button escape-nya juga bikin look keyboard ini jadi lebih seger. Apalagi dibantu sama top cover dan side keycaps yang punya finishing glossy, bikin tampilannya jadi makin terlihat mewah. Oh iya, ngomongin case, di sudutnya pakai model rondet atau melengkung. Materialnya pakai plastik yang menurut kami ini terbilang kokoh, karena waktu kami tes bengkokin, nggak terlalu ada feel cracking. Sedangkan di bottom case, udah ada rubber fit di setiap sisinya yang lumayan tebal, ada slot baterai juga yang merangkap dengan slot dongle-nya, dan untuk di sisi atas ada switch on-off juga. Sekarang ngebahas mouse, ini juga nggak kalah cakep nih. Shapenya mini ambidextrous dengan desain yang cenderung flat. Kalau dilihat dari samping, lapisan case atasnya berasa pisah sama body bawahnya, padahal sebenarnya ini nyatu. Untuk handlingnya juga nyaman, karena bobotnya juga hanya sekitar 50 graman aja. Satu hal yang agak kurang pas menurut kami, itu ada di brandingan go-nya ini. Kalau dibikin mirip arsiran pensil seperti spacebar keyboardnya, harusnya bakal lebih cakep. Sekarang masuk ke bagian bawah mouse. Di sini posisi lubang sensornya cenderung lebih ke kiri, dan ini bukanlah kendala. Kemudian ada slot dongle juga, yang menurut kami ini bagus, karena kita bisa lebih cepat waktu simpan dongle-nya. Nggak melulu harus bongkar slot baterai di keyboardnya. Jadi bagian ini terasa lebih efektif. Nah, di sektor glide, ini sebenarnya dicetak dari plastik body bawah mouse-nya. Tapi dari beberapa kombo office yang udah kami review, bagian ini sebenarnya udah biasa, karena toh kita cuma sliding ringan-ringan aja. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kamu beli glide terpisah dan mau tempel sendiri, ya tetap boleh ya. Oh iya, mouse ini berjumlah 4 tombol, yang mana untuk left dan right button-nya udah silent ataupun nggak berisik. Rotasi dari scrolling-nya juga responsif, dan di sini udah ada tombol DPI yang bisa kita pilih sampai 3 level, yaitu 800, 1200, dan 1600 DPI. Nah, terkait koneksi, kombo ini hanya pake koneksi wireless aja guys. Kita bisa konekin pake dongle dan juga bluetooth up to 2 device. Jadi kita bisa gonta-ganti koneksi ke 3 device yang berbeda dengan lebih cepat. Buat pilihnya, tinggal tekan Fn plus 1, 2, sampai 3. Sedangkan kompatibilitasnya juga udah bisa untuk Windows, Mac, dan juga Android, yang bisa dipilih pake Fn plus key, W, dan juga E. Oh iya, ngomong-ngomong, berikut soundtest dari keyboard dan mouse-nya. Oh iya, ngomong-ngomong. Kami udah pake kombo ini sekitar 4 harian, dan untuk typing feel bisa dibilang ini nyaman. Karet dari keyboard-nya terasa soft dan ringan waktu ditekan. Typing angle yang ditawarkan juga nggak bikin tangan cepat capek waktu ngetik. Handling dari mouse-nya juga enak, meski flat, tapi untuk kebutuhan selaring ringan sana-sini, mouse ini lumayan asik dipakai. Kalau soal tampilan, secara keseluruhan kami suka. Suka banget. Colorway-nya cantik, finishing-nya rapi, dan detail kecil seperti cetakan font-nya juga bagus. Udah multi-platform dan multi-connection juga, jadi kita bisa pake kebanyak device yang berbeda. DPI mouse-nya juga udah bisa diatur, bikin kita lebih gampang waktu milih tingkat sensitifitasnya. Adanya baterai di paket pembelian juga bikin kombo ini tinggal pake. Nggak perlu keluar budget lagi buat beli baterai terpisah. Namun, ada beberapa hal yang jadi perhatian kami di sini. Seperti tidak adanya shortcut key untuk print screen. Tapi karena kami pake app screenshot yang third party yaitu light shot, kita bisa akalin shortcut print screen-nya pake tombol yang jarang digunakan. Tapi memang hal ini bikin jadi kurang efektif. Kemudian untuk body atas mouse-nya ini cenderung tipis, karena ketika lampu sensornya nyala, di sini terlihat agak bleeding atau cahaya dari dalam sensornya ini tembus. Dan terkait mouse, ini juga kurang cocok di bawah-bawah karena nggak ada switch on-off-nya. Dan mouse ini hanya akan berstatus sleep, dan ketika nggak sengaja ditekan, mouse ini akan menyala. Ini tentu akan berpengaruh ke konsumsi baterai. Jadi untuk mouse-nya menurut kami, hanya cocok dibikin stay di tempat kerja aja, bukan di bawah-bawah. Tapi kalau kamu adalah user yang nggak ada kendala sama beberapa hal yang udah kita sebutkan barusan, kombo ini boleh banget kamu gas. Untuk harganya, WK896 ini ada di Rp240.000, dan kamu cukup nambah Rp20.000 lagi kalau mau gas yang WK897 yang udah punya EFRO. Seperti biasa, link order ada di deskripsi. So, itu dulu review kami untuk Gomochi 65 atau WK896 ini, dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat, and see you on the next episode.